Mereka tetap maju berjalan menggunakan rute yang diberikan sama GPS Bukanlah sebuah jalanan, melainkan sebuah sungai Apakah teknologi bener-bener mengalahkan manusia? Hey guys, it's Nessie and welcome back Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya Neroris akhir-akhir ini, sejak kalian tau kan apa yang terjadi sama aku Bulan lalu pas aku mau ketemu lumba-lumba, menggunakan salah satu online map Yang ternyata mengarahkan aku ke jalur yang sangat-sangat berbahaya Sejak saat itu, aku tuh gak bosen-bosen mengingatkan semua orang yang aku kenal Untuk hati-hati banget memilih jalur ketika menggunakan online maps Aplikasi-aplikasi navigasi yang sekarang tuh udah jadi bagian dari kehidupan kita Ya gak sih? Aku tambah pingin lagi ngingetin kalian Neroris Karena sampai hari ini, aku masih sering di-tag-in sama kalian-kalian Yang memiliki pengalaman serupa Bahkan kemarin ada yang nge-tag aku di sebuah postingan Meninggalnya beberapa orang akibat kecelakaan di jalur yang sama yang aku ambil Jujur aku sedih banget karena mungkin video aku tidak sampai gitu ke mereka Tapi aku berharap setidaknya videoku dalam bahasa Indonesia itu Sampai ke kalian Neroris dan keluarga kalian Baru banget lagi kayak, deg banget Berarti kan dia mungkin waktu ngereset gitu, gak dapetin ya video kita Iya makanya kan aku bilang Aku bikin itu biar kalau ada orang Indonesia ngereset di Youtube gitu At least tau bahwa ada jalur yang berbahaya gitu Anyways mungkin bisa dibilang nih aku salah satu orang yang beruntung Masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk gak kenapa-napa Karena banyak banget kasus-kasus yang sangat mengerikan Hasil dari menggunakan aplikasi navigasi Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang Kasus-kasus aplikasi navigasi yang berakhir maut So without any further ado, let's get to the list Yang pertama ada Philip Paxson Kejadian mengerikan ini menimpa seorang veteran angkatan laut Usia 47 tahun asal California Philip ini adalah orang Amerika Dia memiliki seorang istri dan dua anak yang bisa dibilang masih sangat kecil Suatu malam di tahun 2022 Tepatnya di 30 September Philip tuh melakukan perjalanan pulang Dari pesta ulang tahun anaknya yang ke-9 Di Florida Ke rumahnya di Hickory, North Carolina Nah kebetulan Philip tuh emang belum familiar sama wilayah rumah yang baru ini Karena dia sama keluarganya tuh baru pindah ke sana Dan untuk sampai ke tujuannya Akhirnya dia memilih untuk menggunakan salah satu aplikasi navigasi Yang merupakan Google Maps Pada awalnya Philip tuh diarahkan melalui jalanan Yang emang udah biasa dilalui sama banyak kendaraan Nah sekitar pukul 11 malam Philip itu memasuki wilayah Hickory Dan di saat itu hujan mulai turun Nah aplikasinya mengarahkan Philip untuk melewati sebuah jembatan Jembatannya adalah Snow Creek Bridge Karena percaya sama aplikasi yang dia gunakan Akhirnya Philip meneruskan perjalanannya tanpa ragu Lewatlah dia menggunakan jembatan tersebut Nah tapi ketika Philip menggunakan jembatan ini guys Melewati jalanan tersebut tanpa sadar Mobilnya Philip terjun guys setinggi 6 meter dan masuk ke sungai Kejadian ini menyebabkan Philip kehilangan nyawanya langsung di lokasi kejadian Nah akhirnya diketahui bahwa ternyata Jembatan yang digunakan sama Philip Yang dilewatin sama Philip itu Udah tidak ada Karena jembatannya sendiri itu udah runtuh dari tahun 2013 Oh my god Berdasarkan keterangan dari ibu mertuanya Philip Ternyata saat Philip menggunakan rute yang diarahkan sama aplikasi Di area itu sama sekali gak ada satupun peringatan Rambu-rambu Atau penghalang supaya orang-orang tidak menggunakan jembatan itu Dan ternyata yang dialami sama Philip itu bukanlah satu-satunya kecelakaan yang pernah terjadi di situ Bahkan dikatakan nih udah bertahun-tahun orang tuh mengeluhkan Peta yang mengarah ke jembatan ini ke pihak aplikasi Mereka menuntut agar petanya diperbaiki, diperbarui gitu Dan juga jembatan tersebut ditandain gitu di aplikasi bahwa sudah ditutup Tapi ternyata setelah keluhan-keluhan itu udah disampaikan pun Pihak aplikasi belum melakukan perbaikan Akhirnya sampai menelan korban Yaitu Philip Sedih banget Ini cuma Philip-nya doang atau sama anaknya? Oh Philip-nya doang Berarti dia gak tinggal sama istrinya? Jadi istri anaknya itu tuh dua naik testa Terus abis itu Philip nyusul pulang Sedih banget Gak kebayang deh neroris Jadi istri dan anak-anaknya itu penyesalannya seperti apa ya? Kayak kalau misalkan waktu itu kita gak pisah mobil gitu-gitu pasti ada ya? It's so sad Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah Next Next ada Regina Murmura Pada tahun 2015 Tepatnya di bulan Oktober Sepasang suami istri Francisco Umur 69 tahun sama Regina Murmura Yang usianya 70 tahun Mengalami hal yang cukup mengerikan guys Di salah satu jalan di kota Niteroi Rio de Janeiro, Brazil Jadi suatu hari nih Francisco sama Regina itu Berencana untuk pergi ke sebuah restoran pizza Di Caritas Yang lokasinya tuh emang di pinggir pantai Dan mereka tuh pergi sama putri mereka Renata Nah Renata ini usianya tuh 43 tahun Jadi pergi Francisco, Regina, sama Renata Untuk mencapai destinasinya Mereka tuh menggunakan salah satu aplikasi Yang merupakan Waze Dimasukkanlah nama destinasinya Lokasi tujuan mereka Terus yaudah mereka mengikuti arah Sesuai sama yang ditunjukin sama aplikasinya Nah permasalahannya adalah guys Restoran yang ingin mereka datangi itu Ternyata namanya sama Sama salah satu tempat lainnya Yang ketika mereka tuju Ternyata berada Di salah satu favela Yang paling terkenal di kota Niteroi Favela adalah pemukiman padat di Brazil Yang menjadi sarang dari para kriminal Dan gembong narkoba Saat mereka tiba di kawasan itu Oh my god Serih banget Seorang penyelundum narkoba Langsung menyerang mobil mereka Dengan 20 peluru Nah salah satu peluru itu Hampir mengenai Francisco Tapi untungnya Malah mengenai tempat lilin perak Yang ada di bagasi mobil mereka However Dua dari 20 peluru yang ditembakan Itu mengenai Regina Dan Regina kehilangan nyawanya Oh my god That's so sad Tapi ini masalah Dua nama tempat Yang sama itu juga sering tau terjadi Kalau ini kayaknya kesalahan aplikasinya adalah Tidak memberitahu gitu Bahwa ini adalah daerah yang berbahaya Ya gak sih Gak ada warningnya Bahwa ini adalah sebuah favela Tapi kalau orang nyasar Gara-gara ke tempat yang berbeda Aku juga pernah banget Baru kemarin banget Tapi kemarin banget Hari Minggu Ini kita shooting hari Senin guys Kalian mesti tau Tapi ini gak berbahaya sih sebenernya Jadi aku sama keluarga aku tuh Abis dari acara pernikahan Yang tepatnya tuh deket banget sama Citos Kayak sebelahan sama Citos gitu Tau kan Nah dari situ aku mau ngecekin salah satu rumah yang ada di Cibulan Cibulan kebayoran Jadi aku satu mobil itu sama Andrian sama Nori Nori nih belakang kan Dia bilang kayak aku mau ngecas HP aku Oke Connect nih sama HP dia Nor tolong dong Gmaps ke Cibulan Cibulan segini nomor segini gitu Oh iya Udah sama dia dimasukin Terus kan muncul kan di depan tuh Di layar Kayak 50 menit Kita gak di nyadir pertama kan Jalan lah kita ngikutin aplikasi Tiba-tiba di tengah kayak udah 10 menitan gitu Atau 15 menit Nanti kayak eh kok jauh banget sih dari Si Matupang ke kebayoran Itu kan deket gitu Kok bisa sampe jamnya 50 menit gitu kan Iya juga ya Kok lama banget Cuman bener Bener gak sih Bener kak masukin Cibulan ini nomor segini Bener kak bener Terus aku cek kan Cibulan segini nomor segini Tambun jauh Kepukasi Cuman men Kita gak kebayorannya ke Tambun Oh beda ya Sama persis namanya Sersis Tempatnya ada beneran Ada beneran gitu Next Next dari kasusnya Dr. Advait Sama Dr. Ajmal Asif Kasus yang satu ini lumayan baru guys Terjadi di tahun 2023 Tepatnya tanggal 2 Oktober kemarin Dan kasus yang satu ini terjadi di Kerala, India Jadi sehari sebelum hari Minggu 2 Oktober 2023 kemarin Berarti hari Sabtu Dr. Advait ini ulang tahun ke-29 Nah untuk merayakan ulang tahunnya Akhirnya Dr. Advait ini mengajak Empat rekannya Dr. Ajmal Jizmin Tamana Dan Dr. Tafshir Untuk makan malam di Kochi Si paling tau tuh aku Kochi dimana Sekitar jam 00.30 Tengah malam nih Mereka tuh pulang bareng-bareng dari Kochi Menuju ke Kodongalor Menggunakan mobil Honda Civic Pas mereka pulang itu Kebetulan banget nih Lagi hujan deras banget Nah karena situasi itu Akhirnya tuh mereka memutuskan Untuk menyalakan GPS Agar lebih mudah untuk mengetahui Mereka tuh harus kemana Menggunakan jalur yang apa Nah karena pake GPS Akhirnya mereka menyetir Mengikuti arah aja Tiba-tiba GPSnya mereka Di tengah-tengah kok Mengubah haluannya Nah biasanya Emang GPS itu kan Merubah haluan Kalau misalkan kayak Oh disitu ternyata lebih macet Yang disini lebih enak gitu kan Atau disana ternyata ditutup jalannya Oke dipindahin kesini gitu Akhirnya diikutin aja kan Sama 4 orang ini Nah tiba-tiba Aplikasi mereka itu bilang Bahwa di depan Ada jalanan Yang tergenang air Atau banjir Nah ngerasa bahwa Kayak emang lagi hujan Ya masuk Kalau misalkan jalanan ini Tergenang air Ya mereka gak ngerasa Ada yang aneh Mereka tetap maju Berjalan Menggunakan rute Yang diberikan sama GPS Tapi ternyata yang dikasih tahu Sama aplikasi GPS Sebagai jalanan yang tergenang air itu Bukanlah sebuah jalanan Melainkan sebuah sungai Mereka maju Masuk guys Ke sungai Dan itu udah gak bisa mundur lagi Semakin lama Mobilnya semakin Tenggelam Dari kejadian itu Jizmin Tamana Sama dokter Tafshir Itu berhasil Keluar dari mobil Dan berenang Ketepian Sedangkan dokter Advaid Sama dokter Ajmal Terjebak di dalam mobil Dan kehilangan Nyawa mereka Sedih banget Aduh Serem banget Tapi kalau ngeliat di maps Memang Apa namanya Di daerah situ Itu banyak sungai-sungai gitu Jadi mungkin ada satu daerah Yang gak dikasih Tahu itu tulisannya itu sungai Iya tapi masalahnya bukan di situ Masalahnya adalah Aplikasi yang ngeliat itu sebagai jalan Iya Itu yang salah gitu loh Kalau misalkan dia Emang ada sungai Dibilangin Ya jangan lewat sini gitu kan Itu gak masalah Masalahnya adalah ketika Udah gelap-gelap Ujan-ujan deras Gak kelihatan Terus diarahkan Ternyata sungai gitu Serem banget Ternyata gak kayak di film guys Kalau misalkan Ngelewatin sungai Bisa kayak Oh naik lagi gitu Memang kehidupan asli itu Tidak seindah di film Next Next ada kasusnya Agus Tripamungkas Kasusnya satu ini Terjadi di Indonesia Tepatnya di Bali Tepatnya di Bali tahun 2019 Jadi suatu hari nih Ada seorang supir truk Asal Banyuwangi Yang bernama Agus Tripamungkas Itu harus mengantar barang Ke daerah Ubud Karena perjalanan ini cukup jauh ya Akhirnya Agus ini Menggunakan aplikasi Penunjuk arah Sesampainya di daerah Kianyar, Bali Aplikasi itu mengarahkan Agus Untuk melewati sebuah Jalan alternatif Yang melalui jalan Pedesaan Yang cukup Berantakan gitu guys Rusak dan juga sempit Nah sebenernya pada saat itu Agus tuh sedikit kebingungan Nah tapi bukannya bertanya Sama warga sekitar Dia memilih untuk mengikuti Jalan sesuai di aplikasi Agus jalan terus Sampai akhirnya dia menemukan Sebuah jembatan Nah sebenernya pada saat itu Dia tuh udah berpikiran Kayak apa Saya langsung balik arah aja ya Tapi karena emang Jalannya cukup kecil Dia juga bawa truk Dan jalanannya ini katanya ya Lebarnya tuh cuman sekitar 3 meter Ya truknya gak bisa balik Gak bisa muter Akhirnya dia melanjutkan perjalanannya Dia naik terus Ketanjakan yang Kondisinya udah rusak Tiba-tiba Truknya mati guys Mesinnya mati Dan mobilnya tuh terpelanting Ke bawah Jatuh dari tebing Masuk ke sungai Tapi untungnya Dari kejadian mengerikan ini tuh Agus hanya menderita Luka-luka ringan Aku udah deg-degan baca ini Oh my god Serem banget Sehat-sehat ya mas Agus Kalo misalkan nonton ini Oke guys dan yang terakhir Kasusnya Sergei Ustinov Dan Vladislav Istomin Sergei Ustinov sama Vladislav Istomin Adalah dua anak remaja Rusia berusia 18 tahun Yang pada 28 Desember Tahun 2020 kemarin Melintasi The Colima Highway Atau yang dikenal dengan Road of Bones Jadi jalanan ini Namanya tuh Road of Bones Jalanan Tulang Kenapa? Karena banyak banget mayat Tahanan penjara Yang dimasukkan ke dalam Pondasi jalanan Dengan tujuan untuk Melindungi jalanan Dari lapisan es Hah kok ini tiba-tiba Neror banget Tapi neroris pasti kebayang Sama cerita-cerita Yang dipercaya sama Warga sekitar Tentang jalanan ini Balik lagi nih Ke Sergei Sampai Vladislav Mereka berdua ini Lagi berjalan Pulang dari Kota terdingin di dunia Yakuts Menggunakan mobil Toyota Chaser Ke Magadan Nah di Rusia Ada sebuah aplikasi Maps gitu Aplikasi penunjuk arah Yang bernama Yandex Maps Nah Yandex Maps ini Lumayan populer nih guys Di Rusia Akhirnya Dua anak ini Mengecek aja nih Di Yandex Maps Kira-kira kalau misalkan Mereka mau ke Magadan Itu lewat mana Kata aplikasinya Mereka tuh harus melalui Kolima Highway Terus belok kiri Ke Usnera Dan aplikasinya menunjukkan Bahwa perjalanan Yang mereka akan tempuh Itu jarangnya Sepanjang 1900 km Dan akan memakan waktu Sekitar 32 jam Karena dipikir Aduh panjang banget nih 1900 km Mereka ngecek Ke aplikasi lainnya Aplikasi yang mereka pilih Adalah Google Maps Nah di Google Maps Ada opsi Untuk menempuh jarak Yang jauh lebih pendek Cuman 1733 km Gila bedanya aja Udah ratusan kilo Nah dari Google Mapsnya sendiri Mereka tuh diarahin Nggak ke jalan Yang tadi diarahkan Sama si Yandex Mapsnya Rusia Instead of minta mereka Untuk belok ke Usnera Mereka tuh disuruh Lurus terus Ke arah Tomtor Nah di tengah perjalanan Saat mereka melalui Tomtor Mereka tuh ternyata Harus melintasi jalanan Yang tertutup salju Dan tanpa mereka sadar Ternyata mereka nabrak Kayu yang mengakibatkan Radiator di mobil mereka Itu rusak Akhirnya mobilnya mogok Sistem pemanas mobil Karena emang baru ketabrak juga Berhenti bekerja Dan akhirnya mereka Stuck guys Dan yang lebih parah lagi Mereka itu Nggak sadar bahwa mereka Itu terjebak Di jalanan Terbengkalai Yang udah nggak digunakan Sejak tahun 1970-an Dan daerahnya Itu dinginnya Mencapai Minus 50 derajat Celsius Sergei sama Vladislav ini Mencoba untuk mencari Pertolongan Tapi sayangnya mereka Sama sekali nggak bisa Menggunakan HP mereka juga Untuk menghubungi Nomor darurat Satu-satunya cara Itu cuma untuk menunggu Kalau misalnya ada orang Yang lewat situ Sambil menunggu Mereka tuh menyalakan Api kecil Membakar ban Dari mobil mereka Untuk bisa tetap Menghangatkan tubuh mereka Mereka bahkan mencoba Untuk melepaskan Satu ban lagi Untuk membuat api Yang lebih besar Tapi nggak bisa Saking dinginnya Nah masih di hari yang sama Salah satu temannya Sergei sama Vladislav Ketika nggak dapet kontak nih Kok orang-orang ini Sama sekali nggak bisa Ditelepon gitu Melapor ke pihak kepolisian Bilang bahwa Mereka kehilangan kontak Sama dua anak ini Akhirnya polisi Rusia Memeriksa daerah Yang kira-kira dilewatin Bertanya ke semua orang Penduduk sekitar Sampai ngecek CCTV jalanan Sampai akhirnya Pada 4 Januari Tahun 2021 Sekitar 6 hari 7 hari lah Setelah Mereka menghilang Polisi mendapatkan laporan Bahwa mobil mereka Itu terlihat Di daerah tontor Dilakukan pencarian Dan akhirnya Polisi berhasil Menemukan sebuah mobil Yang udah Tertutup es Dan saat mobilnya dibuka Polisi menemukan Vladislav itu udah Dalam posisi duduk Di kursi penumpang depan Kondisinya udah kritis Hampir tidak bernafas Sedangkan Sergei Yang duduk di sebelahnya Itu udah dalam kondisi Membeku Tidak bernyawa Oh my god Oh my god Oh my god Ngeri sekali lagi Aku ingetin Bahwa Kasus-kasus kayak gini Tuh bisa terjadi Sama siapapun Apalagi kalo misalkan Kita kurang Mengerti gitu Daerah yang akan kita datangi Atau daerah tempat kita berpergian Aku ngerasa bahwa I'm super guilty Aku juga salah Selalu berpangku tangan Sama aplikasi Malah aku ngerasa Bahwa semakin lama Daya ingat aku akan jalanan Tuh tambah buruk Karena aku tau bahwa Ya lebih mudah tinggal Ngikutin aplikasi aja Dan tentunya Sebagai pengguna Kita tuh juga bisa Meninggalkan review-review Di aplikasi-aplikasi ini Untuk lebih Di update gitu Ketika ada Kecelakaan Atau daerah-daerah Yang berbahaya Mungkin harus ada Forum gitu Untuk meng-update Bagi para pengguna Setau aku Sebenernya Wist tuh bisa gak sih? Soalnya kan kayak Kalo misalkan kita jalan Tuh juga ditanya Kayak apakah Jalanan ini macet Dan lain-lain Tuh musiknya berarti Kan kita bisa ya Masukin sendiri Kalo misalkan Emang ada bahaya Maksudnya jalanan yang bahaya gitu Iya gak sih? Nyerus coba Bantu aku Tulis di bawah Apakah kalian tau Pengalaman-pengalaman yang serupa Atau apa Solusi Untuk diri kalian sendiri Menurut kalian guys Yang mungkin aku bisa Menggunakan juga Aku gak sabar Untuk bacain komentar kalian di bawah Komen di bawah juga Apa yang harus kita bahas next time Dan jangan lupa subscribe Karena aku gak sabar Untuk ketemu kalian lagi Bye-bye Pernah suatu hari Ada photoshoot Di rumah sakit Rumah sakit Fatmawati Hah? Photoshoot rumah sakit Fatmawati Gak deket rumah sakit Fatmawati Pokoknya aku harus Ke rumah sakit Fatmawati dulu Gitu kan Aku masukin rumah sakit Fatmawati Rumah sakit Fatmawati nih Kalo gak salah Aku nyetir aja Aku ngikutin Lalalalalalalala Sampai aku di sebuah rumah sakit Aku tanya Pak Ini rumah sakit Fatmawati Iya mbak Terus Citos dimana? Oh itu di cabang yang di Fatmawati Dia punya cabang Di luar kota Jauh banget Buset Aku 3 jam nyetir Aku nangis Cey Wah Pas balik nih ya Aku sambil nangis Gara-gara Mobil aku dulu brio Sebelahnya semua truk Semua truk Jangan semua truk Aku Kok ini dimana? Oh aku gak tau deh dimana Sampai dari mana? Aku gak mati ya? Cuma semangatku aja yang mati